selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati 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 disolat sholat id sama takbiran ini kalau takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar disitu dikasih harokat juga karena memang disunahkan mualah tiga kali disunahkan mualah tiga kali baru dilanjutkan la ilaha illallah dan seterusnya karena dalam iparoh yang lain disebutkan sihotu takbir al-mustahabah bentuk ucapan takbiran yang disunahkan yaitu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tiga hadha huwal mashhur ini yang sudah terkenal tiga ini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar min nususi syafi'i fil um ini sesuai dengan nasnya imam syafi'i langsung di dalam kitabnya al-um kitab induk karena memang dalam kitab induknya disitu disebutkan pernah imam syafi'i ini ditanya bagaimana cara kita bertakbiran dijawab oleh imam syafi'i ya sebagaimana rasulullah s.a.w. bertakbir di sholat ya apa takbir di sholat itu Allahu akbar tapi disitu disebutkan oleh imam syafi'i ya kulul imam talasan imamnya penuntunnya itu membaca tiga kali kemudian diikuti ini sesuai yang dinasnya yaitu takbirannya itu tiga kali wal muhtasor dalam kitab muhtasor juga seperti itu waghairi himah dan selain keduanya tapi pengarang kitab atatimah beliau menyebutkan satu pendapat godim pendapat imam syafi'i bahwasannya imam syafi'i yukabir maroten takbirnya cuma dua kali Allahu akbar Allahu akbar enggak tiga kali dua kah? dua kali tapi itu apa? kulgodim yang benar tiga kali sesuai yang pertama nah kalau seperti ini ada tambahan-tambahan ini ya apa ini ada pun menambah setelah zikrullah zikr Allahu akbar maka itu bagus seperti yang sudah disebutkan dalam kitab kalau memang pengen takbiran ya ini bahkan dalam kitab yang lain disunahkan menambai solawat kepada nabi ya setelah takbiran apa selesai ini ditambah solawat kepada nabi kepada keluarganya kemudian kepada sahabat kalau masih ingat dulu takbiran di apa di 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 gor nah itu seperti itu ada solawat kepada nabinya di terakhir itu lafad takbiran pembagiannya sekarang karena dibedakan ada takbiran khusus hari raya idul fitri ada yang tidak khusus aksamu takbir pembagian takbir yang kosimulakismen dibagi menjadi dua bagian ada mursal ada mugayat apa itu mursal apa itu mugayat mursal itu ne'eong jawa ratu elek bukannya mursal apa itu mursal wahual mutlaku anit takjid bisolawat yaitu bebasnya daripada ikatan solawat solat-solat jadi tidak terikatan dengan solat kapanpun disunahkan bertakbir itu namanya takbir takbir mursal fayukabir ufikul waktin maka ia bertakbir di setiap waktu takbir ini berada di mana wayakunu fil fitri wal adha takbir mursal ini berada di idul fitri dan idul adha waktunya kapan waktunya takbir mursal itu dari terbenamnya matahari di malam hari raya sampai takbir ratul ikhram solat itu waktunya takbir mursal atau takbir gak mengenal waktu takbir yang tidak mengenal waktu yaitu dimulai malam hari raya terbenam matahari itu malam hari raya sampai takbir sholat 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 takbir itu diukur mananya ini ay ilanut kihi biro sampai ucapan ro minhu liman sholat makmuman jika memang iya sholatnya menjadi makmum dan dibatasi sampai takbir ratul ikhram dirinya sendiri liman sholat mun farid bagi orang yang sholat sendiri jadi kalau memang dia berjamaah sedangkan dia jadi makmum maka sesuai dengan rohnya dia itu sudah selesai ada pun kalau apa dia sholatnya sendiri ya sama saja sama saja sampai takbirnya dia kalau dia memang sholat sendiri jam 9 ya sampai jam 9 kalau dia berjamaah sesuai dengan takbir ketika sholatnya sekarang itu kalau orang yang sholat kalau gak sholat ya apa takbiran sampai kapan kalau gak sholat kalau gak sholat sampai zawal sampai tergelincir matahari sunat tetap tabiran terus walaupun apa hari raya idul fitri tetap disunahkan bagi dia tapi jarang orang gak sholat idul fitri bahkan sampai het-het melok sholat al-mugayyad pembagian yang kedua macam yang kedua bagian yang kedua daripada takbir yaitu takbir mugayyad ada keterikatan maksudnya bagaimana baga sholawat setelah sholat jadi takbirannya hanya setelah sholat baik sholatnya tadi sholat fardu atau sholat sunah baik sholat fardu atau sholat sunah adaan am kodohan baik yang ada ataupun yang kodoh walau janazah walaupun sholat jenazah ini apa takbir mugayyad jadi takbirannya disunahkan setiap setelah sholat sholat apa waktu itu walaupun misalnya ada sholat jenazah setelahnya tidak tahlilan dulu takbiran dulu takbiran dulu wayaku nufil adha takbir mugayyad ini hanya ada di idul adha hari raya idul kurban hari raya kurban hanya ada disitu saja tempatnya waktunya kapan waktunya waktunya lihoir ilhad bagi orang yang tidak haji seperti kita ini oleh tahaji kalau gak bahkan kata haji berarti ini waktunya min subhi yaumi arofa dari subuh hari arofa dari subuh hari arofa hari arofa tanggal 9 dulhijjah tanggal 9 dulhijjah kalau idul kurban hari raya kurban itu tanggal 10 dulhijjah berarti sehari sebelum hari raya idul adha itu mulainya subuh sudah dimulai sudah gak usah nunggu takbiran takbiran ya repot mau belajar sampai kapan sampai asar akhir hari tasrik hari tasrik 11 12 13 dulhijjah ini batas akhir bagi orang yang tidak melaksanakan haji mulainya subuh tanggal 9 dulhijjah akhirnya asar setelah asar setelah asar atau asar karena ada perbedaan disitu ada yang ngomong sampai asar ada yang ngomong sampai terbenam matahari wa'amal haju ada pun orang yang haji fayukabiru maka ia bertakbir ya takbir mugayat ini apa setiap sholat min tuhri yau min nahri dari duhur hari nahr penyembelian kapan penyembelian ya setelah sholat id berarti tanggal berapa tanggal 10 dulhijjah tanggal 10 dulhijjah setelah duhur itu baru disunakan takbiran bagi orang yang haji sampai kapan akhirnya sampai subuh berarti lebih cepat mulainya lebih telat selesainya lebih cepat bagi orang yang haji itu kalau memang belum tahalul kalau memang dia sudah tahalul maka bertakbir sampai asar oh pemanin tahalul ngomong haji panjang tentang tahalul ada tahalul awal ada tahalul sani wa takbirul mursal li idil fitir afdolumina takbirul mursal li idil adha takbir mursal untuk idil fitri itu lebih utama daripada takbir mursal li idil adha daripada takbir mursalnya idil adha kan sebagaimana tadi mursal itu berada di dua hari raya baik hari raya aduh fitri atau idil adha mana yang lebih utama takbiran di malam hari raya idil fitri atau idil adha idil fitri yang lebih utama wa amat takbirul mursal li idil adha fahu afdol min kilaihima ada pun takbir mursal di hari raya idil adha fahu afdol min kilaihima lebih utama dari kedua-duanya baik takbir mursal atau takbir mursal hari raya idil adha jadi secara global takbir mugoyat itu lebih utama daripada takbir mursal kamakola sampai akhir asar hari keempat ini daripada pembahasan tentang takbiran mungkin ada pertanyaan ada tambahan dari guru kita setelah takbiran di sela-sela ini bacaan Al-Quran bagaimana ada Allah-u'ah biasanya kalau takbir mugoyat khusus idil adha dipakai ujian tetap dapat kesunahan yang saya tanyakan masalah yang saya tanyakan masalah takbiran kami zaman dulu itu takbiran itu di musola dan sekarang itu ada tradisi takbiran keliling kami masih kecil dulu pakai corong atau pakai jidor kalau sekarang ini takbiran dengan son yang besar dan juga di situ ada tabuan seperti tidak jidor tapi tabuan dangdut dengan pakai takbiran nah ini saya ingin tanyakan apakah diperbolehkan menurut syariat untuk takbiran yang pakai salon besar itu tadi dengan pakai dendang dutan dengan adanya takbiran terima kasih untuk pertanyaan yang kedua takbiran dibuat pujiannya apa kita lihat apa namanya kalau memang itu tabir mugayat seperti idul adha misalnya hari tasrik sudah ini setelah adhan dibuat pujian ya apa kalau itu tujuannya takbiran ya enggak boleh kalau tujuannya berdikir pujian biasa ya Kak Masalah karena memang di apa di sarahnya daripada Mugodima itu disebutkan juga kenapa di situ dikatakan Rof Usod mengangkat suara itu memang menjadi perbedaan dengan takbir biasa kalau takbir biasa walaupun kamu apa habiskan waktu kamu seumur hidup untuk takbir enggak masalah itu bagus katanya beliau yang melihat itu tadi kalau memang tujuannya itu takbiran takbiran ya enggak ada kesunahan ya enggak disunahkan bukan enggak boleh enggak ada kesunahan dan pengerjaan takbir juga harus diketahui tadi itu takbir mugayat itu setelah sholat kalau memang setelah adhan sholat dululah dua rokaat kemudian takbiran enggak masalah untuk yang satu dan yang ketiga atau mungkin yang ada tambahan yang kedua dari guru kita silahkan terima kasih